selamat datang kembali di channel mengarah iti kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara membuat database mysql di sam oke sebelum lanjut untuk membuat database mysql jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengarah iti dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tutorial terbaru channel mengarah iti oke langsung saja jika kalian ingin membuat database mysql di sam terlebih dahulu kalian harus mendownload aplikasinya yaitu sam ya kalian bisa mendownload aplikasi sam di web resminya yang yaitu apacfriend.org nah disini kalian bisa mendownload sam sesuai versi yang kalian inginkan ada untuk OS Windows Linux dan yang lainnya untuk link download sam ada di deskripsi oke langsung saja kita buka sam lalu kita start apac dan mysql nya oke setelah kita start apac dan mysql lalu kita buka browser disini saya menggunakan Mozilla Firefox kita ketikan localhost selesam nah setelah itu kita pilih parent directory oke ini adalah tampilan elemen sam lalu setelah itu kita pilih php myadmin yang ada di pojok kanan atas jika kalian sudah terbiasa kalian tinggal mengetikan localhost slash php myadmin maka nanti akan langsung tampil pada halaman seperti ini php myadmin nah disini adalah contoh database yang telah saya buat oke sekarang kita buat database-nya nah disini di atas ada tombol new kita klik itu untuk membuat database baru nah pada create database untuk database name kalian bisa isi disitu lalu ada collection dan create untuk database name disini saya akan contohkan membuat database db siswa untuk database mahasiswa oke kita create kita buat nah database-nya sudah selesai dibuat nah lalu setelah itu langsung akan muncul untuk membuat tabel tampilan untuk membuat tabel nah disini kita akan membuat satu tabel ya dengan nama tabel mahasiswa untuk number of kolomnya untuk kolomnya kita pakai lima lima kolom saja tidak banyak-banyak karena ini hanyalah sekedar contoh nah setelah itu kita isikan file-file untuk tabel mahasiswa yang pertama biasanya untuk mahasiswa NIM atau nomor induk mahasiswa lalu nama mahasiswa prodi atau jurusan lalu kita isikan angkatan lalu kita isikan angkatan ini angkatan masuk lalu alamat lalu alamat oke disini tipe untuk NIM kita pakai voucher saja untuk length yang itu 20 untuk nama mahasiswa prodi dan angkatan kita pakai voucher semua disini lengthnya berbeda-beda ya untuk NIM kita pakai 20 untuk nama 30 nah untuk prodi nya 25 length disini digunakan untuk panjang dari jumlah karakter yang nantinya kita masukkan jadi disini sesuaikan dengan apa yang kalian buat nah setelah itu kita ke index nah index disini digunakan untuk membuat primary key unique index dan lainnya nah disini NIM kita buat primary key agar nanti NIM nya tidak sama jadi data yang kita inputkan nanti NIM nya tidak boleh sama jika sama maka data tidak akan tersimpan oke setelah itu kita save kita tunggu nah tabelnya sudah dibuat kita klik tabel mahasiswa nah disini di brush kosong karena kita belum masukkan datanya lalu kita pilih struktur untuk melihat tampilan tabelnya nah ada NIM nama prodi angkatan dan alamat tampilannya seperti ini lalu kita coba insetkan data nah disini NIM kita isi 12 10 11 046 untuk nama mahasiswa kita pakai nama saya untuk prodi nya juga sama teknik informatika yang saya tekuni untuk angkatan untuk angkatan 2010 dan untuk alamatnya mengare bunga gresik oke kita save nah data berhasil ditambahkan nah kita cek di browse nah disini maka akan tampil data yang kita masukkan tadi oke sekian tutorial untuk membuat data base mysql di SAM kurang lebihnya saya mohon maaf oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya